Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel youtube kami di Planskretor 354 Konten hari ini kita akan membahas cara budidaya anting putri dengan teknik propagasi air Banyak metode yang bisa kita pakai sebagai budidaya anting putri, bisa dengan cangkok, dengan setek atau kotong dan dengan propagasi air Kalau dengan cangkok, misalnya disini cukup baik Hanya saja kelemahnya satu agak repot ya untuk perawatannya Yang kedua, karena cangkok harus selalu basah Harus selalu basah, ketika kering nanti akarnya tidak maksimal untuk tumbuh atau lama Yang kedua, boros Yang ketiga, agak repot yang pasti Yang kedua, untuk teknik setek tancap dengan media tanah Itu kelemahannya, akarnya akan lama sekali Yang kedua juga berpotensi untuk mati Apalagi terutama yang sebesar-besar ini atau batang-batang sebesar ini Rata-rata mati, kecuali yang kecil-kecil Jadi kurang efektif kalau dipakai dengan teknik budidaya dengan media tanah Dengan tanah atau dengan disungkup Dia sering menipu Kadang-kadang kita tancapkan hidup ternyata Udah 2-3 bulan, ternyata akarnya belum keluar Karena dia masih makan dari sari-sari makanan di dalam batang Dan kali ini kita beri rahasia Ataupun kita ulas tentang anting putri dengan teknik propagasi air Kelebihannya lebih simple, lebih mudah Lalu lebih segalanya ya intinya Jadi sambil kita nanti memprogram anting putri yang ada di ground kita Sambil hasil potongannya itu bisa kita manfaatkan Kita budidaya lagi supaya terus menjadi banyak dan tidak sampai kehabisan ya Jadi kelebihan teknik propagasi ini mau dari batang yang paling besar sampai batang yang paling terkecil Bisa dengan teknik propagasi air ini Oke yang pertama langsung saja kita ambil yang dimana ya Disini aja ya mas ya, yang enak lah ya Disini kita lihat batangnya apa namanya Contohnya seperti ini Ini program yang ada bonsai di ground ya Kita pelajari dulu batangnya ya Satu kita lihat Dari bawah sampai ke atas Karakter batangnya Karena inti dari tujuan bonsai itu sendiri miniatur pohon besar Bagaimana nanti kita membuat atau memprogram ke depannya agar menjadi tanaman kerdil yang bernilai jual tinggi Tapi kuncinya bonsai ini harus sabar ya Karena butuh yang membuat harganya mahal itu karena untuk umur Umurnya yang mungkin ya nggak ada ukuran bisa 10 tahun bahkan ada yang 100 tahun lebih Jadi bonsai ini hobi Jadi harus sabar Nah untuk tahap awal ketika kita ingin mencari cabang yang akan kita jadikan untuk water propagation Setidaknya sambil kita program yang ada di ground ini Sambil memprogram nanti hasil potong-potongannya itu kita jadikan budidaya Jadi sambil menyelam sambil minum susu Ibarat kata Setelah kita lihat dari bawah Kita sesuaikan Dengan karakternya Karena ini awalnya yang membentuk oleh alam Jadi kita lihat percabangannya Dia harus zigzag ya teman-teman ya Misalnya seperti ini Zigzag Ini harus zigzag Zigzag ketika zigzag Yang kecil-kecil potong dulu Urutannya harus zigzag Satu, dua, tiga, kanan-kiri Jadi harus kanan-kiri Enggak boleh kanan-kanan atau kiri-kiri ya Ini berhubung Semakin pendek bonsai Akan semakin Antik Jadi kita biarkan batang yang ini Nomor satu Ini berarti nanti calonnya akan Kita buat cabang pertama Setelah seperti ini Kita lihat satu, dua Berarti di sini Yang ketiga kosong Berarti kita ambil nanti ujungnya di sini Berarti kita potong di sini Potong di sini Nah Kenapa kita potong di sini? Kenapa kita potong di sini? Karena di sini tidak ada cabang Yang kedua Sarat bonsai itu harus mengecil Jadi ke bawah Mengecil Jadi nanti proporsional Jadi nanti ini ketika Sudah agak lama Nanti akan menyatu Jadi mengecil Bentuk pengecilan namanya Pengecilan Jadi dirapikan Dirapikan seperti ini Dirapikan dulu ya Pelan-pelan sobat Dirapikan seperti ini Nanti Ini akan mengecil Ketika ini Sudah tertutup oleh kulit Jadi seperti pohon yang dari bawah Membesar Naik ke atas Mengecil Setelah kita Ini yang nanti Jadi cabang bawah Cabang tengah Sedangkan di sini kosong Harusnya di sini ada ya Cuman karena alam Kita Nggak tahu mereka Mau tumbuh di mana Ini di sebelah ini Karena katanya di sini Ada cabang Jadi Dia numbur di sini Secara insting Dia tumbuhnya ke kanan Jadi kita potong di sini Kenapa di sini Kenapa di sini Karena ini untuk Pengecilan lagi Ke atas Ini untuk program Satu tahun ke depan Jadi setelah seperti ini Potongan-potongan ini Yang ini jangan dibuang Kita letakkan dulu Sambil program Sambil kita program Kita Arahkan Kita siapkan kawatnya Ini kawatnya ya Kita sesuaikan dengan Buat besar batang Kawatnya harus Yang sedang Jika seperti ini Kita ukur kekuatan Untuk Membentuk batangnya Cabangnya ya Siapkan kawatnya dulu Mana tadi Kawatnya Cara teknik Mengkawat Jadi ini pun kita pilih lagi Sobat Jadi setelah Kita pilih zigzag Di sini Gak boleh Rata ya Ini rata Tapi nanti ini ke atas Ini bukan untuk cabang Tapi untuk ke atas Ini nanti yang ini Zigzag yang setelah Batang utama selesai Baru patang Kita mulai dari batang yang paling bawah Mana Ini Ini zigzag satu Ini zigzag ada dua Kita pilih yang ini kita buang Karena harus zigzag Ya sobat Setelah ini baru ini Di sini kita potong lagi Ini untuk ke atas Jadi nanti sudah membentuk cabang Cantik Satu Dua Ini tidak ada cabang Kita biarkan tiga Oke Setelah itu kita mulai dari bawah Caranya Lilitkan Lilitkan pertama Ke bawah Untuk mengunci Bagi tidak goyang Yang ketiga Ukur Sekiranya Panjang kawat ini Dikira-kira Bisa Nanti untuk Pembentukan Batang Tidak perlu terlalu Panjang ya Seperti ini Ikat rapat Ikatkan dengan rapat ya Sobat Harus rap Harus kenceng ya Jangan ada rongga Kenceng Terus Kenceng Setelah kencang Kita bentuk Jadi bentuk pohon itu Atau bentuk cabangnya Harus Seperti ular Jadi jangan lurus Kalau terlalu kaku Bengkokannya juga Dia harus Kita hampir sedikit memutar Jadi Dibengkokkan Tapi sedikit diputar Bukan hanya di Tokuk ke bawah Atau ke atas Tapi hampir sambil dipintir Karena disini juga Ada Urat-urat Dan itu tidak boleh kita paksa Kita sesuaikan Lahan Sedikit diputar ya Sobat ya Ini jadi Untuk membentuk Perlahan Jangan sampai patah Harus dengan perasaan ya Dia disinilah Letak seni bonsai Aduh Ini mah Tidak berubah Oke Seperti ini Lebihnya dia jangan kaku Setelah seperti ini Kita bentuk yang kecil Untuk membentuk Ranting-rantingnya Hampir sama Tekniknya Jadi Kenceng Untuk Biar tidak goyang Ketika diputar Oke Kita arahkan Jadi Ketika Membentuk Cabang Atau ranting Itu harus ke atas dulu Karena pohon itu Untuk awal tunas itu Pasti ke atas Jadi kita tetap Meskipun ini buatan Tapi Kita harus ikut Alaminya Karena bonsai ini Hanya miniatur Bukan Bukan sekedar Buatan kita Jadi Namanya miniatur itu Harus dengan Karakter alam Jadi kesan alami Tetap harus ada Yang kedua Dengan bantuan Kita untuk Membentuk cabang Dan rantingnya Jadi ini harus ke atas dulu Agak ke atas Baru ke bawah Karena masih terlalu kecil Nanti bisa Dibentuk lagi Ke kanan Dan ini Kiri Terus kenceng ya Sobat Jangan sampai Memutar Sini Kenceng Dekat Jangan sampai patah Jadi ketika kita Buat program bonsai Jangan sampai Habis daunnya Karena harus Untuk memasak Untuk menarik Sari-sari makanan Dari akar Untuk proses Masak Seperti ini Ke atas Sedikit Kita putar Kita liukan Seperti ular Ke kiri sedikit Agak ke bawahin Ke kanan sedikit Agak ke atasin Jadi melingkar Seperti ular Bukan Hanya Ke atas dan ke bawah Sobat ya Dan di paling ujung ini Kalau bisa Agak kejatuh Karena Kalau nanti Pohon besar itu kan Semakin lama Semakin besar Dia akan sejatuh Dengan karena beratnya daun Secara logika Jadi kita disini Karena kita bikinnya miniatur Jadi harus Disesuaikan dengan Kondisi asli Ketika kita melihat Pohon besar di alam Nah ini jadi Di bagian paling ujung Harus ke bawah Jadi harus nanti Seperti ini Jadinya Ketiga Di sini yang paling ujung Ini menjadi ujung Nanti masih ada program selanjutnya Lagi Disitulah kesulitan bonsai Jadi Tidak hanya sekedar Langsung jadi Untuk bonsai yang berkualitas ya Sobat sekalian Kalau untuk bonsai-bonsai Yang untuk hanya untuk hiasan Yang penting bagus Nanti kita ulas setelah ini Ini untuk program bonsai Berkualitas tinggi Nah kita bentuk Seperti ini Ini nanti kita lepas Sekitar 3 atau 4 bulan Jangan sampai Terlalu Apa ya Termakan kulitnya Jadi setelah nanti Sekiranya sudah kaku Baru kita Lepas Ini disatu disini Sini sudah jadi Seperti ini Liukannya Seperti ular Ada yang naik Ada yang turun Bentuk-bentuk Batangnya Dan kita Seperti ini tugasnya Ya harus rajin Memantau Karena kadang-kadang Ada yang lewat Ketendang Jadi Nah arahnya Kita harus Kembalikan arahnya lagi Oke satu ini Yang kedua disini Kita bentuk lagi Cabang kedua Terus kenceng Atas Samping Bawah Jadi nanti disini Kita harus tumbuhkan juga Ranting-rantingnya disini Ranting diantara batang ini Tidak boleh Dipelihara Karena ini sudah ada ini Tinggal nanti Nanti kalau ada disini Di Apa namanya Dipatah Dipatahkan Atau disempal Nanti setelah inilah Disini nanti kita bisa Tumbuhkan satu Disini Nanti ketika ada dua Kita harus kalahkan Satunya sebelah sini Karena harus zigzag Harus zigzag Zigzag disini Disini atau disini Dan nanti mungkin Ujungnya nanti disini Kita potong Tapi ini Jangan kita potong dulu Nanti setelah Ini biarkan ini Membentuk dulu Dan membesar dulu Setelah ini baru ke atas Sama Ini ke bawah Nanti ini kita potong disini Tapi biarkan dulu Dia berkembang Nanti kita cari Buat ranting Nanti tumbuh Tunas-tunas disini Kita pilih lagi Kita bikin zigzag Kiri Kanan Kiri Kanan Mungkin sampai disini Oke Setelah sampai disini Yang paling cabang Yang paling ujung Ini nanti Ini nanti Ini nanti pengecilan Jadi ini Jadi Apa namanya Ujungnya ya Kita ke ataskan yang ini Senggol ini Ini demi sobat Ini panas sekali Semuanya sobat Tapi gak apa-apa Ini kalian kita panas-panasan Ini Nah ini kita Yang cabang tadi Seperti ini Kita ke ataskan Untuk apa Ini nanti untuk pengecilan juga Jadi semakin ke atas Semakin kecil pohon itu Nah jadi Harus Mengecil Kita bengok ke kiri Ke kanan Sesuai selera ya Nah ini nanti jadi Cabangnya Nah Bukan cabang ya Batang utama ke atas Terus Ini cabangnya Ini Kita buk Bentuk lagi Nah disini Kita bentuk lagi Untuk Mengisi Bagian sini Karena disini Disisi kanan Sudah ada Cabang Disisi paling bawah Ada cabang kiri Cabang kanan Ini jadi cabang kiri Bagian atas Seperti ini Biarkan nanti Membesar dulu Yang penting Intinya kita Bentuk dulu Arah batangnya Programnya Untuk mengarahkan batang Untuk Biar menghasilkan Bonsai Bernilai jual tinggi Nah ini ke atas Seperti ini Oke Nah seperti ini Simple Biarkan dulu Dia berkembang 3-4 bulan Baru nanti Kita lepas Sekiranya Cabang-cabang ini Sudah kuat Sudah terbentuk oleh Tidak kembali lagi Jadi kawat ini Sekiranya batang ini Sudah tidak kembali Kalau kita lepas Kita lepas nanti Lalu kita biarkan lagi Kita biarkan besar dulu Tapi sambil Nanti dipilih lagi Harus rajin Menghilangkan Tunas-tunas disini Ataupun nanti Membiarkan tunas-tunas Yang kita pilih Seperti disini Untuk zigzagnya Untuk programnya Seperti ini Kita tinggal dulu Kita lanjut ke Pengolahan Batang Limbahnya Untuk kita budidaya Oke sobat Selanjutnya Kita mengolah Batang-batang Ranting-ranting Cabang-cabang Yang tadi kita potong Dari proses program Jadi Untuk program selanjutnya Untuk propagasi air Satu yang perlu kita siapkan Air Air bersih Jadi di bawah ini Nah Ini airnya Sekitar 4-5 cm Air Yang bagus air hujan Ya sobat ya Karena air hujan itu Banyak mengandung Zat-zat yang Untuk berangsa akar Jadi satu air Sama ember Ataupun Wadah-wadah lainnya Bisa aqua Atau yang sejenisnya Kita siapkan Yang kedua Lantai-lantai tadi Kita potong Sambil sembari kita potong Kita program Jadi karena ini tadi Arahnya Ke kanan semua Jadi kita potong Yang sebelah sini Dan sebelah sini Kenapa-kenapa Nah Ini nanti Jadi ke atas Dan ini ke samping Sambil untuk ditendam Dan sisakan sebagian Kecil aja Daunnya Jangan banyak-banyak Untuk mengurangi penguapan Tapi tidak boleh Habis juga Untuk merangsang Akar Untuk fotosintesis Seperti ini Coba ya Kita potong Semua Nah Ini sama Ini nanti disini Ini disini Dan ini disini Potong Terus ya Sambil disimak Sambil potong ya Ini agak susah Ini milihnya Ini dari cabang Yang besar Sampai kecil Bisa semua ya Sobat Insya Allah Dari atas Sampai bawah Insya Allah Bisa dipakai semua Langkah saja Daunnya Sisakan beberapa saja Yang terlalu banyak Biar cadangan makannya Nanti darah tubuh Tidak terlalu cepat diserap Oleh daun-daun ini Potong kurang lebih Sepun tanpa akat Tanpa daun pun Tidak masalah Citar 1 jengkal 20-25 cm Kita potong Kira-kira saja Tidak apa-apa Sampai terbalik nanti Kalau terbalik nanti Takutnya akarnya di atas ya Oh enggak juga ya Yang guyon Sambil guyon Mungkin akarnya di atas Tapi takutnya Nanti gak tumbuh Jadi jangan sampai terbalik Nah disini Kita siapkan Harus tajam ya sobat ya Untuknya harus tajam Supaya kenapa Tidak pecah batangnya Kalau gak tajam Pecah itu kadang-kadang Bikin busuk Harus tajam Sarannya pisau guntingnya Harus tajam Ini karena batang-batangnya Cabangnya kurang bagus Jadi disini Karena nanti disini Bisa langsung pengecilan Bisa pengecil Jika memang sayang Bisa kita pakai juga Dari yang kecil sampai yang besar Dari bawah sampai yang ujung Ini Kita potong lagi Disini Jadi ini Nanti seolah bagus Yang ini Colonya ini Cabangnya sudah sempurna Kanan-kiri Tinggal cari ranting Tunas Gak bentuk lagi Kalau sudah keluar akar Seserah nanti Sobat yang ini mau diproduksi lagi Bisa Dengan propagasi air Atau mau dibuang juga Gak apa-apa Sesuai selera ya Kontraten ya Produksi Kalau kontraten Kelamaan kecil Ya dibuang gak apa-apa Oke setelah semuanya siap Kita potong-potong seperti ini Kita masukkan dalam Wadah Ini bisa aqua Ataupun apapun Sebenarnya bagus aqua Cuman harus agak banyak ya Lokasinya Karena bisa mengamati pergerakan akar Dan dia tidak bertumburan Seperti ini Harus tegak Tidak boleh Jatuh Masukkan seperti ini Di air Menempel Kita bagi Seperti ini Jangan terlalu rapat Nah seperti ini Oke sobat Setelah kita Masukkan Di ember Dan di air Selalu kontrol air Usahakan kondisi air Di angka 3 sampai 5 cm Tidak boleh kurang Dan tidak boleh lebih Kalau berlebih Kurang bagus Kalau kurang ya Takutnya nanti Akarnya Proses pembentukan akar Terganggu Karena dia pasti akan menguap Dan jangan lupa Saya ingatkan lagi Kalau bisa Airnya air hujan Karena air hujan ini Sangat bagus sekali Untuk merangsang Pertumbuhan Atau merangsang Pergerakan akarnya Setelah seperti ini Kita letakkan Di tempat yang teduh Jangan terkena Satu Jangan terkena air hujan Yang kedua Letakkan di tempat Di mana Di sana Terkena cahaya matahari pagi Tapi maksimal Sampai jam 8 Tidak boleh lebih Bisa di teras rumah Atau di tempat-tempat Di bawah paranet Yang tidak Terkena air hujan Dengan intensitas Cahaya di bawah 20% Tidak boleh lebih Dari 20% Jika matahari langsung Itu harus terkena air hujan Maksimal sampai jam 8 Tidak boleh lebih Setelah seperti ini Ini kita ada yang Ada yang Sudah Sekitar 3 minggu Setelah 3 minggu Akan tumbuh seperti ini Sobat Yang 3 minggu Dan akarnya Sudah mulai Akan keluar Ini yang sudah Berumur 3 minggu Sekitar 3 minggu Seperti ini Biasanya Di angka 45 sampai 60 hari Sudah keluar akar Ketika nanti sudah keluar akar Kita masukkan di polybag Dan setelah di polybag Nanti Setelah ini Kita ulas Tentang program Anting putri Dari 0 Sampai Menjadi Gunsa yang Benerilai tinggi Mungkin seperti itu Konten kali ini Kita membahas tentang Propagasi air Karena dengan Propagasi air ini Banyak sekali Keunggulan-keunggulan Ataupun keuntungan-keuntungannya Yang kedua Akarnya Dia akan Lebat sekali Yang nanti Akan Kita jadikan Sebagai program akar Untuk program akar Program batang Ground Dan pembentukan Yang lainnya Program-program yang lainnya Yang dari 0 sampai Menjadi bonsai Benerilai Harga Tinggi Akan kita ulas Setelah Konten ini Jadi Ikuti terus konten ini Jangan kemana-mana Jika ada Ada salah kata Saya mohon maaf Jangan lupa Subscribe Like dan Commentnya Setelah mohon Dibantu share-sharenya Agar channel ini Terus berkembang Dan bisa Bermanfaat Untuk kita semua Jika ada hal-hal Yang kurang jelas Bisa ditanyakan Disini Intinya Dengan propagasi Air ini Kita membuat Simple Dan mudah Dalam segala-galanya Sampai disini Saya airi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh